Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah stay on channel Yatuh Isam Oh wisial lagi semoga Allah sehat Bagaimana kabar Allah untuk kita semua ya gimana kabar kalian Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya Aduh guys, Kak Isam itu mau bahas tentang T8 kemarin ya guys ya Yang request banyak sama kalian ini Aduh Kak Isam tolong dong bahas-bahas itu badai yang kemarin Teman kita pada glasuran di NTR itu bener ya Kak Isam Tidur disitu, itu bener ya Kak Isam ya Mereka gak bisa pulang Ini pertanyaan timbul dari teman-teman kita yang mungkin Selamat dari badai kemarin ya guys ya Oke, ayo kita bahas Karena ini penting dibahas Biar kalian itu tau dan gak yayai Jadi gak menyepelekan Peringatan Badai gitu ya guys ya Orang Hongkongnya aja selalu stand by di TV guys Nah kita sebagai pekerja migran Ya belum hujan Ya belum Apa namanya badainya, anginnya belum dateng Aduh barang saya di Sam Suipun nih gimana Kalau gak diambil ya kan Ini kan yayai kalian ini Kalau sudah kejebak seperti itu gak bisa pulang Nangis-nangis Nah resikonya Termination Apakah ada Kak Isam yang di terminate Nah kemarin itu kabarnya itu ada guys Oke, kita bahas dulu yuk Eh, kita belum berdoa guys Ayo kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit Tentunya Allah sehat kan Ya guys ya teman kita yang masih kesulitan Hari ini berkelutung dep kolektor Tentunya Allah mudah kan Ya guys ya Teman kita yang bahagia tentunya Jangan lupa bersyukur Oke, yang pulih dulu Kak Isam belum-belum minum guys Karena Kak Isam baru minum kopi di rumah Oke, pada hari Minggu Ini tempatnya Banyak video yang dibuat teman-teman kita Yang terjebak badai ya Pada MTR pastinya Ini menurut pengakuan teman kita ya guys ya Jadi di jam 7 Dia ini keluar dari MTR ya guys ya Bukan keluar dari kereta Mau transit jalan ke line warna coklat Ternyata pas keluar Itu gambar MTR sudah XXXX Itu artinya Tidak ada kereta yang jalan ya guys ya Itu di jam 7 Itu berarti kan pemerintah sudah Mewarning menaikkan badai di T8 Menjadi T9 guys Makanya stop semuanya Nah itu kisah mbak yang terjebak Di line warna ijo Mau ganti line gak bisa Akhirnya apa yang dilakukan pekerja Mingguan ini Panik Keluarlah dari MTR Disitu sudah banyak orang yang terjebak juga Dan gak ada kereta lanjutan Oke, kisah yang kedua Mbak ini datang di Yunlong Yunlong Pas dia ini mau keluar Ini dari keluar Dia ini menggunakan kereta terakhir Pas exit Dia ini bisa exit di Yunlong Tapi untuk pulang ke rumahnya Dia ini harus naik supah Dan itu gak ada supahnya Dan beberapa orang yang masuk MTR Itu sudah tidak bisa Di jam 8 ya guys ya Jadi kereta membawa mbaknya itu Hanya dari Ke Yunlong Tapi menuju ke Tumun gitu Udah itu tuh kereta terakhir guys Ini artinya apa Sinyal 8 Naik ke sinyal 9 Itu memang terjadi Di jam 7 Ke atas ya guys ya Itu artinya semua aktivitas transportasi itu stop Ya karena memang aturannya seperti itu guys Nah buat kita nih Kalau kita sudah ada nih Aba-aba T3 ya guys ya Ini T3 ini apakah Kayak majikan kita masih bekerja Biasanya T3 itu masih boleh bekerja guys Tapi ada peringatan gak nih Untuk naik nih taifungnya Kalau misalkan T3 ke T8 Itu biasanya libur ya guys ya Nah untuk sekolah Ini bocil-bocil Ini libur Tapi untuk SMA Itu masih aktivitas Oke kita bahas T3 ini masih stabil ya guys ya Kendaraan juga masih jalan ya guys ya Masih normal Kita bahas di T8 aja Taifung 8 Ini kan sudah termasuknya badai Apalagi di T9 T9 ini udah menuju angin puyuh ya guys ya Pokoknya hati-hati lah Jauhi pantai Jauhi apa namanya Bangunan-bangunan yang sudah rapuh ya guys ya Karena rawan akibat dari taifung ini Nah buat kalian Yang ngejebak kemarin Gimana kondisinya Menurut kabar yang datang ke Kayadisam Kayadisam kemarin itu ya Hari Minggu Saya naik taksi 400 dolar Kayadisam Itu sebenarnya gimana Kayadisam Boleh gak Oke kita bahas yuk Menarik ini Ada lagi guys Yang telpon majikannya Bos Saya ini kejebak Di Yunlong Tadi itu Saya gak bisa pulang bos Gimana Udah Kamu tidur aja disitu Nanti besok pagi Kamu ambil bajunya Dan kamu capye Ini kan ada tipikal majikan Yang tidak mau mengerti keadaan kita Walaupun kita kejebak badai gitu ya Mungkin majikannya tuh Karena dongkol ya Kamu ya ya Sekalian udah tau badai Jauh-jauh ya kan Ya kita gak pernah tau Majikannya itu Membolehkan dia libur di rumah Atau enggak gitu kan Ya kan kita gak tau ya guys Tapi ada kondisi Dimana majikan ini Tidak mengerti Kalau kita kejebak badai Ya kan Tapi ada lagi nih Mbak-mbak Yang telpon majikannya Bos Saya ini kejebak nih Ini naik taksi ini sampai 600 dolar Kamu mau saya pulang atau enggak Kalau pulang Kamu tunggu di depan Kamu bayarkan aja dulu Karena saya gak punya uang Majikan ini tuh ngomong Ya 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 Hola-hola Levan-levan-levan Ya jangan ngepele Ini tuh taksi Ya kan Itu berarti majikannya Mau membayarkan Ini kan tipi majikan yang beda-beda Ya bersyukur tuh Majikannya kayak gitu Terus Ada nih yang nyeletuk Mbak kok majikanmu baik bener Ya harus digitukan mbak Kalau gak gitu gimana Ya kan Ya mungkin Itu udah senior ya guys ya Nah yang junior tadi tuh Yang mau determination Kabarnya Dia nangis di NT Arjun Long gitu Sampai pada akhirnya Polisi itu datang Kenapa? Akhirnya diantar polisi itu mbaknya Ya mau gajah masih selamat ya guys ya Jadi intinya nangis Membawa Kebaikan gitu ya Sampai polisinya imba gitu ya Udah udah cep 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 Ayo pulang 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 Coba aja ya guys ya Kalau mobil polisi ini Kayak mobil di Indonesia gitu ya Yang mobil bak gitu Yang buat Buat bawa narapidananya Dikasih kursi panjang gitu kan Kan bisa ngangkutin ya CCCC yang gak Gak ada taksi ya guys ya Ngayal aja kayak tisam Oke kita bahas yuk Masalah taksi dulu Kenapa taksi itu mahal? Sebenernya Asal kalian tau Ini kan menurut mbak yang naik Taksi 400 dolar tadi Itu taksi itu gengsi Kayak tisam Padahal kita tuh mau bayar berapa aja Tapi gak mau diambil kita tuh Kalau gak sejalur Itu pun taksi itu Dalam satu taksi itu Yang satu jalur itu Masuk-masuk aja Per kepala kayak tisam 400 dolar Berarti kalau ada 5 itu taksi Berarti 2000 dolar itu Supir taksi itu ngambil Kayak tisam Gimana? Ya tapi mau gimana lagi guys tisam Kalau saya gak bayar 400 dolar Saya gak bisa pulang Akhirnya guys Dibayar juga tuh 400 ya Diterima Karena untuk Lawan calur Ini taksi gak mau menolak Oke kita bahas masalah taksi dulu Kenapa taksi Aji Mumpung? Sebenernya Pada dasarnya Mereka itu Antara ragu guys Mau mengantarkan kamu pulang Atau enggak Kalau gak sejalan ya guys ya Satu Saat taksi Membebankan biaya Besar kepada kalian Tidak sesuai aturan Kalau polisi tahu Itu pasti akan Divacin Karena ini adalah Pelanggaran Dan tidak boleh dilakukan Oleh supir taksi Nah Kalau misalnya sampai ketahuan Kalian membayar taksi Semahal itu Yang pertama Lisensi supirnya Itu pasti akan dicabut guys Vacin ya Itu 10 ribu dolar Hong Kong Asal kalian tahu Jadi supir taksi yang Apa namanya Kasih kalian itu Duit banyak Itu dia tuh Melakukan pelanggaran gitu Makanya dia cepat-cepat gitu ya kan Terus yang paling pentingnya ini guys Saat taipon Atau badai Ini taksi Tidak di cover oleh Asuransi cuy Jadi gak ada asuransinya Kalau mengalami kecelakaan Saat badai itu Nah Yang ada di Dalam taksinya Supir taksinya Termasuknya taksinya sendiri Itu tidak bisa Diklaim asuransinya Nah makanya Ini kemengahim Atau terlalu bahaya Untuk supir taksi Mengambil keputusan Untuk mengantarkan kamu pulang Gitu guys Jadi Sebanding gak Supir taksi ini Yaudah kalau saya anterin kamu pulang Sini kamu bayar saya 3 ribu dolar Hong Kong Mau gak Iya kan Padahal kitanya Ih jahat banget sih Kok segitu aja Minta 3 ribu dolar Ya karena resiko Yang mereka ambil Untuk mengantar kamu Itu besar guys Nah ini jadi Kesalahannya siapa Nah kita tidak boleh Menyalahkan orang lain ya guys ya Kita introspeksi diri sendiri aja Oke kita bahas dulu Yang di MTR Nah sebenernya gak sih Mereka itu tidur di MTR Enggak ya guys ya Pada dasarnya MTR itu tetap akan Close door ya guys ya Tetap akan tutup pintu itu MTR Nah biasanya Ini MTR itu tutup Ya saat sudah Tidak beroperasi Iya guys ya Ini kan akan segera Mengusir nih Mbak Mbaknya Ayo keluar keluar Kalau itu memang badai terjadi Otomatis MTR itu Menutup lebih cepat pintunya Apakah boleh Ya boleh Ya kan kalau normalnya itu Jam 12 jam setengah setengah Itu baru tutup ya MTR itu Itu ditutup coy Pintunya Jadi temen kita Yang tidur di MTR itu Yang selfie selfie di MTR itu Gak ada Dia itu harus out dari MTR itu Ya Jadi lampunya MTR itu dimatikan Tuk 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 Gitu Nah jadi pertanyaannya Kalau sudah diusir dari MTR keluar Ini kemana Mbaknya Ya ada Ada beberapa kemungkinan Itu kan tidak beroperasi ya Berarti Mbak Mbaknya Ini tidur di depan MTR ya guys ya Untuk menunggu MTR itu On lagi pagi hari Itu kemungkinan yang pertama Ada gak yang tidur di depannya MTR banget Ini kan Kayak saya menjamin gak ada Yang di dalam MTR itu Kan di depan ya guys ya Atau yang kedua Majikannya menjemput Dengan mobil pribadinya Apakah ada? Ya ada juga Ya kan bersyukur nih Orang-orang yang dijemput Sama majikannya Melalui mobil pribadinya Lain kali gak usah merepotkan ya Terus yang ketiga Ini mungkin Dia ini Apa namanya Ya cari tempat-tempat Emperan kayak gitu Untuk tidur Kalau gak bisa pulang Ya guys ya Nah yang ketiga itu Yang tadi tuh Berani membayar taksi Untuk pulang Ya kan yang penting kita Sudah nyampe rumah gitu Ya masalah uang Yang kita bisa cari Yang penting kita bisa Menjaga kepercayaan majikan Untuk tetap pulang Gimana usaha kita Gitu coy Aduh kalian itu Oke guys Jadi guys Kalau misalkan T8 Udah jangan jauh-jauh ya Di sekitaran rumah kita Aja disitu ya Nah Tapi guys kita kan Pengen cari makan Jangan khawatir Untung T8 Itu ada beberapa toko Yang masih buka Di antaranya 7-11 McDonald Itu buka guys KFC Nah Junk food Junk food kayak gitu Buka guys Terus apa namanya Restoran-restoran juga Banyak yang buka kok Kalau misalkan Masih T8 ya guys ya Udah jangan khawatir Ini yang Apa namanya Kekurangan makan Kalian itu ya guys ya Nah Kalau misalkan Sudah tahu nih Peringatan T3 Alangkah lebih baiknya Kalian menyetok makan Mampu di rumah Mengantisipasi Barangkali T8 Barangkali T8 datang Semua toko tutup Kalian masih punya Stok makanan Buat kalian yang gendut-gendut Ini ya Stok makanan Oke Nah oke guys ya Buat kalian yang kemarin itu Apa namanya Mengeluarkan extra money Untuk membayar taksi Ya sudah Jadikan pengalaman yang berharga Jadikan rasa kapok Dan semoga video yang tersebar Yang sampai tidur di MTR Semoga kalian bisa mengambil Pembelajaran dari sini Supaya nanti Saat Peringatan badai lagi Kita sudah tahu nih Sudah kapok Gak mau Daripada saya bayar taksi mahal Iya kan Ini sebagai Antisipasi kita aja Oke Gimana kalian Apakah ada pengalaman kemarin Yang ngejebak Bagi kisahnya ya Di kolom komentar Biar teman-teman kita itu Merasa kehibur Merasa Belajar dari kisah kalian Oke Semoga kaisa mendoakan Semoga uang yang hilang Allah gantikan Yang lebih lagi Amin Ya Rabbal Alami Kalau misalkan Sudah terjebak seperti itu guys Solusinya gimana Oke Tetap tenang Tenang dan tenang Jangan panik Yang harus kamu lakukan Adalah kamu menghubungi Majikan terlebih dahulu Videokan kondisi di sekitarmu guys Videokan semuanya Terus ngomong Dadai Saya terjebak di MTR Tidak ada angkutan umum Yang Membawa saya untuk pulang Malam ini Kalau saya tidur disini Menginap disini Apakah kamu izinkan Jadi kamu Fotokan dulu nih Lingkungan Udah jangan paksakan untuk pulang Apalagi kita gak punya uang Terus ngomong sama majikan I don't have money Saya juga gak punya uang Jadi saya minta izin Untuk tinggal di sekitaran MTR aja Kamu jangan jauh-jauh Udah tinggal di MTR aja Terus kaisem Berarti kita tidur disitu Ya itu adalah resiko Yang harus kita ambil Karena kita sudah Apa namanya Pergi jauh-jauh Saat badai ya guys ya Kenapa kaisem itu Menyuruh kamu itu Tidur di sekitaran MTR Karena MTR itu Buka jam 5 4.5 ya guys ya Pagi hari Jadi kamu masih bisa Mengejar Untuk kerja di esok harinya guys Jadi tetap profesional kerja guys Jadi saat MTR mulai buka nih Kamu langsung masuk Kamu langsung menuju pulang Ke rumah kamu Sesampainya ke rumah Dadai mu Kamu ngomong Maafkan saya dadai Dan harus Yang kamu lakukan Adalah mandi Saat pulang Karena badan kamu kotor Baju semuanya diletakkan Nah setelah fresh mandi Kamu ngomong Dadai saya minta maaf Udah selesai gak Seperti itu Nah tapi Kalau kondisinya ini Majikan tetap marah Meng-interminate kamu Atau membaweli kamu Kamu cukup diam saja Dan mendengarkan Karena memang pada saat itu Kita yang salah gitu guys Walaupun itu adalah Bencana alam dan badai Tapi ya kita Wisla ngesor aja Karena kita memang salah Udah itu aja Yang harus kamu lakukan Nah tapi kalau tibanya Majikan kalian itu Meng-interminate ya guys Ya udah Itu adalah konsekuensinya Terus kayak gimana caranya Ya gak apa-apa ya Kita cari majikan lagi Kita proses lagi Kita cari majikan baru Semoga majikan baru itu Lebih baik dari majikan kita Yang seperti ini Kita gak boleh ya guys Mengemis pekerjaan Kepada majikan Kalau majikan sudah tidak suka Ya sudah Stop gitu Untuk memohon gitu Ngerti gak Yang penting yang pertama Kita sudah minta maaf Kita sudah mengakui salah Kita juga mau diomelin majikan Oke Tapi kalau misalkan majikannya baik Sampai mau bayarin taksi Ya itu alhamdulillah Ya Tapi jangan berharap seperti itu Oke See you next video guys Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye